Bakal calon anggota legislatif yang berjumlah 848 mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Garut tahapan verifikasi akan dilakukan untuk melihat kelengkapan administrasi dari para bakal calon Namun verifikasi hingga saat ini masih belum dilakukan dan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah belum dapat mengakses aplikasi silon atau sistem informasi pencalonan dikarenakan menunggu beberapa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang belum tuntas menyelesaikan administrasi berkaitan bakal caleg Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPUD Garut, Didin Azainuddin mengatakan saat ini 848 bacaleg sudah mendaftarkan diri ke KPUD di mana 36 persen diantaranya kuota perempuan dengan jumlah mencapai 302 orang Ia pun menambahkan saat ini petugas hanya melakukan verifikasi secara manual sambil menunggu keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Di PKP 10 itu dari tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni itu adalah verifikasi syarab maka calon Negeri Selati Tetapi karena ada rekan-rekan di komunitas kota yang lain yang belum 100 persen upload ke silon makanya kemarin ada keputusan 495 berkenan dengan perpanjangan 5x24 jam Jadi sampai saat ini kami menunggu instruksi dan arahan dari pimpinan kami baik di RI ataupun di Provinsi berkenaan tindak lanjut verifikasi bacaleg ini Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat